Kalau Cokowi mau fair gitu ya, ayo silahkan Cokowi membuka ruang. Kalau kita lihat dari awalnya kan, it's the main sources of problem. Saya udah kirim ke Titi juga saya bilang, jagain suamimu gitu ya. Kenapa? Kita lihat kan memang ada peruan-peruan fisik yang mencemaskan saya sebagai sahabat. Sudah disampaikan bukan? Kalau ada kecurangan, laporkan. Assalamualaikum. Woi. 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 Jadi, miskin, maaf ya kalau di luar badai. Tapi katanya badai pasti berlalu. Ya, tapi kalau... Katanya ladies important, kamu dibiarkan berdiri. Kamu duduk, duduk, duduk. Iya, kasih dong. Ada di pemerintah satu ini yang namanya anak haram konstitusi. Mudah-mudahan Pak Cokowi dikembalikan ke Jokowi 2014. Jadi, Mas Mangel, Mas Saros, kondisi saat ini bukan kemenangan bagi Indonesia. Pak Cokowi, Presiden Republik Indonesia yang membuat rakyat jadi bingung ini kan. Ketemu lagi di lanturan, ngelanturnya pasti. Mudah-mudahan terlepas. Amin. Amin. Mas, Eros. Saros, sehat ya. Alhamdulillah. Mas, Eros sudah mengucapkan selamat kepada siapapun. Berarti pemilunya sudah selesai. Tetapi permainannya belum selesai. The game is not over yet. Jadi, sebagai orang yang sangat tekat dengan ketua umum PDI Perjuangan, bagaimanapun kan ada sejarahnya. Sebenarnya saja. Pendiri partai juga. Pendiri partai juga. Saya kira PDI Perjuangan sekarang harus seperti apa? Menerima kekalahan sudah pasti selesai. Belum lah, belum terimong. Masih melawan. Masih melawan. Ya, gini ya. Sebetulnya, kalau memang quick count disepakati bersama, jadi acuan utama, ya sudah. Selesai. Artinya, sebenarnya nggak perlu lagi. Nanti pemilu depan ini cukup banyak sampai stick quick count saja. Apakah ini sebuah konvensi yang disepakati? Kalau nggak, ya kita sabarlah. Kita tunggu. Karena begini, ada dua pendekatan, ya. Yang orang yang hanya terpaku kepada hasil lihat, itu ya, angka. Ada juga pendekatan, tidak bisa dong. Harus lihat secara holistik, ya. Artinya proses itu pun, ya. Harus dilihat. Menjadi bagian yang akan menentukan, ya. Apakah legitimasi dalam pengertian sesungguhnya, gitu kan. Bisa diberikan, atau memang ada hal-hal, ada ruang atau celah yang membuat hasil ini semua menjadi satu persoalan yang menyangkut masalah masa depan berbahasa daripada negara. Nah, jadi ini kan satu hal yang, apa sih sebetulnya sustansi atau esensi pemilu, gitu kan. Kan untuk melakukan sesuatu, katakanlah perbaikan ke depan. Nah, apakah dengan cara seperti ini, gitu, menjamin terjadi perbaikan, atau justru ada sebagainya, maka ini satu regress. Regress, ya. Regress. Dalam konteks demokrasi, sudah banyak bersuara. Nah, tapi saya setuju bahwa sementara ini memang, ya, kita bersyukurlah. Tidak ada satu hal, ya, di lapangan, ya. Artinya Mas Eras ingin mengatakan bahwa kalau kita bicara pemilu, jangan cuma lihat hasil suaranya. Tapi juga lihat juga prosesnya. Karena itu akan menentukan hasil seperti itu. Memang kalau masyarakat sendiri, seperti apa melihat prosesnya? Kalau saya sendiri kan, apalah artinya saya, gitu ya. Tapi sudah ribuan suara itu ada. Bahkan terwakili oleh kelompok-kelompok yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada para guru besar, itu kan. Ada masyarakat-masyarakat kritis. Juga kelompok-kelompok yangnya pegiat sosial, ya. Juga ada para mantan perwira, bahkan perwira tinggi, loh, ya. Apakah itu tidak bisa terlihat sebagai indikasi? Bahwa apa yang diutarakan, disuarakan itu bukan asal jeplak kalau orangnya, loh, ya. Tapi ada satu amatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya begini. Kalau sekarang ini pemilu dikatakan mendapat legitimasi tinggi, ya secara politik bisa saja, ya kan. Kan sekarang yang penguasa, yang punya kepentingan. Secara politik, dia bisa berikan legitimasi itu. Tapi, kan tidak hanya berhenti di situ, ya. Legitimasi itu juga diperlukan, ya. Kalangan inteleksual gimana, ya. Bahkan, para agamawan yang, ya, saya rasa masih menganggap bahwa surga dan neraka itu terpisah, gitu, ya. Itu juga berbeberan lain. Tapi kalau yang banyak juga agamawan yang mungkin, nggak tahu ya, surganya dan nerakanya itu di mana, gitu. Mungkin di satu atap, mungkin, ya. Ada yang mengatakan, ini baik-baik saja. Ya, jadi memang nggak semudah itulah. Jangan kita ini melihat kehidupan berbangsa ini terlalu pragmatis, gitu, ya. Artinya Mas Eros ingin menyatakan bahwa prosesnya ini, kalau kita bicara konteks pemilu tadi, dalam amatan Mas Eros itu merujuk, gitu, ya, dari guru besar tadi, pati-pati tadi, gitu. Mahasiswa, ya, civil society itu, ya. Memang ada persoalan dalam prosesnya ini. Nah, beginilah, ada tuntutan, kan, adanya investigasi, gitu, ya. Jadi harus ada yang namanya ditinjau kembali, ya, dari prosesnya. Sampai ada sekarang kan perdebatan, lo, korus-korusnya kok di luar negeri, dan seterusnya. Bisa saja itu oleh mereka yang punya kekuatan untuk mengenai legislasi politik, bahwa, wah, itu fitnah, ya. Nanti ditunjang dengan beberapa, ya, sifatnya itu force, ya. Bisa saja itu, kan. Artinya, pada saat kebohongan itu disuarakan berkali-kali oleh kekuasaan, kan bisa penjelman jadi kebenaran. Tapi kebenaran ini berapa lama bertahan? Ya, artinya kan yang namanya gini loh, Mas, saya ditanya. Waktu hari pertama itu, Mas, ya, sepi. Sepi itu dianggap damai, gitu, kan. Karena nggak ada apa-apa. Padahal situasinya gini, Mas. Mas kan sering lihat boxen, ya. Keluar lagi, pertama kena, itu Mas, kaget, ya. Padahal ini juara, bertahan, ya. Dipukul, dua, jatuh. Kalau kaget, tidak serta-merta, begitu bangun, dia bisa melakukan perlawanan. Bukan dikasih hitungan sepuluh, kan. Masih keliengan, masih keliengan. Ya, diam dulu, gitu, ya. Cari nafas. Nah, tinggal sekarang, yang tadi sudah terkanfaskan, bisa nggak dia membangun pernafasannya, ini ya, sehingga kembali. Nah, artinya, kan belum selesai. Ada juga, kan, yang sudah jatuh, kan, bisa menang, gitu, kan. Makanya, saya tidak berani mengatakan, taruhlah, secara tanda kutip legal formal, tanda kutip legal formal, ya, pemilu selesai, lah, gitu, ya. Almost done. Iya, almost done. Tapi bisa juga, kalau dalam perspektif lain, saya katakan, it has just begun. Jadi, memang pemilu yang tadi tanda kutip selesai, tapi kan bisa juga. The game not over yet. Nah, jadi, kalau kita melihat dalam perspektif, apa orang-orang yang, wah, Alhamdulillah, semua berjalan lancar, damai, dalam tinjauan yang seperti apa, ya, gitu. Karena kalau damai, enggak mungkin suara patik, pecatat, sekalian, gitu, ya. Ya, kan? Artinya ada forensik, investigation, gitu, kan. Ini kan satu hal yang, contohnya beginilah, yang menarik gini, lah. Ini Pak Jokowi, ya. Bagaimana Pak Jokowi, sudah kalau kita lihat dari awalnya, kan, he's the main sources of problem. The main sources of problem. Kenapa? Dia enggak mau begini, oh, anak saya juga enggak begitu. Eh, ternyata jadi, gitu ya. Oh, kita pokoknya semua, jangan ada yang ikut campur ASN, ini, tentara. Tapi, ya, ayo, 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 gitu. Dikumpulin semua itu, peti-peti desa. Nah, itu nyata. Nah, kemudian pencopotan baliho-baliho. Kemudian dia bilang juga, presiden juga boleh, loh. Ya, gitu kan. Nah, seminggu atau dua minit kemudian, Sudara-sudara, saya minta, apa, ASN, tentara, polri, harus netral. Ini kan yang membuat orang-orang, jadi bilang, ini soho foto, gitu kan. Apakah dia seorang kepala negara? Apakah dia seorang kepala pemerintahan? Kok kayak begitu sih ngomongnya? Padahal kan rakyat mencatat. Jadi, maaf saja, mungkin Pak Jokowi sudah terlalu melihat, ya, bahwa semua orang itu kacamata hitam semua. Seolah-olah nggak bisa lihat apa-apa. Tapi jangan dilupakan bahwa rakyat itu mencatat. Nah, disinilah, kata-kata salem majority mungkin masih sudah mulai tepat, ya, dikatakan. Jadi, saya tidak mau terburu-buru mengatakan, ya, kalau saya bilang gitu, nanti Mas Anies kan, ya, kan dia masih punya harapan, gitu kan. Kalau PDIP, itu mungkin juga, kok nggak mungkin, saya segitu, gitu. Jadi, berilah ruang itu, ya. Nah, tapi ruang yang paling penting, ayo, Pak Jokowi, ayo dong. Sekarang, secara kesatria, Anda harus mengatakan, ayo buka ruang untuk foreign check, gitu ya. Investigasi. Investigasi. Stakeholder semua kumpulin. Buka semuanya. Ya, ahli-ahli IT, buka semuanya. Dari form C, segala yang ini kan, kelihatan semua, kan, ya. Kalau itu sudah dilakukan, masih ribut juga, panceng, itu ya, ini ribut. Tapi kalau sekarang ini langsung sudah katakan, sudah lah, kita harus terima. Ini kan apa sih, gitu loh. Orang sudah dari awalnya saja, sudah tidak baik-baik saja. Kok tiba-tiba, satu peristiwa pemilu hanya ditandai oleh satu, ya. Satu hari, yang hari terjadi sampai hari hanya, ada proses yang sudah dicatat. Sekian banyak, ya. Hal yang namanya, pakai istilahnya kecurangan. Kalau saya bilang, mungkin kalau kecurangan tidak senang didengar, ya, catatan yang catatannya sangat amat perlu diseriusi, disikapi. Pasti itu kan bukan catatan, kasana penagih barang kelontong gitu, bukanlah, ya. Ini catatan orang-orang yang betul-betul kredibel, yang rasanya juga tidak bisa direduksi, ya. Peran dia sebagai intellectual yang menjaga negerinya. Yang Mas Erroh sampaikan, ini kan untuk perbaikan pemilu ke depan, ya, kira-kira. Atau sekarang? Karena kalau sekarang hampir susah mengubah hasil. Itu hampir susah. Itu kan kalau memang tidak mau. Susah karena tidak mau. Kalau memang nantinya, gini loh, ingetin ya, ada di pemilu satu ini yang namanya anak haram konstitusi, ya. Itu, itu jangan dikira itu akan hilang begitu saja. Kalau Mas Prabowo, mungkin dia lebih ringan. Kemudian di 1998, ada satu hal, ada rinsu politik yang sangat tinggi diberikan oleh Mbak Bega. Jadi wapresnya. Pernah jadi wapresnya. Cawapres. Nah, itu mungkin masih bisa. Tapi lahirnya seorang anak-anak haram konstitusi, ini kan satu hal yang bisa di-try semua. Kenapa bisa sampai ke situ? Nah, pengertian kecurangan itu pun menjadi legitimate. Nah, sehingga tidak mudah begitu saja. Marilah kita sekarang, kita melihat ke depan. Kedepakan ditentukan hal yang hari ini. Jadi, jangan disimplifikasi hal-hal yang bisa diselesaikan. Saya menurut saya bisa diselesaikan. Duduk. buktikan secara forensic investigation bahwa yang katanya ada di Alibaba, pasukan itu tidak bermaruh. Kan, tapi ada kan. Pasukan-pasukan lain mengatakan ini ada hal-hal yang perlu secara serius disikapi. Artinya, Mas Rasin mengatakan, kalau Jokowi mau fair, ayo silahkan Jokowi membuka ruang dan mendorong proses investigasi itu. Dan itu kan sudah disampaikan bukan? Dia menyampaikan bahwa ya, kalau ada kecurangan, laporkan. Oke, sekarang saya jawab itu ya. Saya bertugas untuk merangi para maviata. Sama ini dengan apa maviata yang ngomongnya gitu. Wah, kalau Anda tidak suka, ayo kita ke pengadilan. Padahal pengadilan sudah kecenceng semua kakinya. Sama saja. Pak Jokowi bilang, ya mari kita bawa ke bawas lu. Kan bijak banget, ke KPU, ke polisi. Pertanyaan saya. Bawas lu sudah diinjak. Satu, legislatif ya hampir di tangan semuanya. Eksekutif sepenuhnya di tangan. Judikatif secara praktek di tangan. Terus dia dengan antengnya dia bilang, ya laporkan saja Pak Skiberat juga gitu. Jadi orang bilang, iya gila-gila apa-apa ya. Gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini yang harusnya Pak Jokowi juga paham. Harus paham lah ya. Kan ini kan gini loh, kita kan bukan masyarakat yang diajaran untuk jadi hidup secara dilusional. Ada yang namanya empirik ya. Yang semua itu ada catatannya. Gak cuma bilang, ayo laporkan aja ke sana. Sampai ada istilah. Kalau kamu hilang ayam, jangan lapor. Nanti yang hilang kambing. Kalau kamu hilang motor, jangan lapor. Nanti malah hilang mobil. Kan gitu. Seperti itu situasinya. Pijakan yang namanya bangunan moral institusi peradilan itu seperti itu. Apalagi contohnya gini, ketua KPU itu udah tiga kali loh. Peringatan berat-berat. Ini kan berat banget terus pakai selap lagi. Prat kebangeten kan? Yang terakhirnya, masa cuma dibilang minta maaf ada salah input. Loh, ini kan bukan perayaan RTRW. Ini institusi negara yang atas nama kedaulatan rakyat. Masa salah input dengan tenang ini bilang, ya saya minta maaf ada kesalahan input. Kesalahan input kok banyak gitu ya. Artinya sama juga, oh ini oknum. Loh, segera bulan manusia segitu banyak bilang oknum, pernah nggak acau juga. Oknum kok oke. Tapi Mas Eros memang... Assalamualaikum. Wih, walaikumsah. Selamat malam, ada. Wih, di mana nih? Ijin, aduh, ini Mas Eros lagi. Mas Eros, mas Eros ini mas. Waduh, mana sih? maaf ya telat, soal di luar badai. Wih, tapi katanya badai pasti berlalu. Ya, tapi kalau ngomong telat itu yang deg-degan takim. Kenapa? Kalau ngomong telat itu dia tuh deg-degan. asal terhormat. Kalau ngeliat ke gue, katanya. Kamu duduk, duduk, duduk. Kasih dong, kasih dong. Itu, jadi Mas Eros tadi udah bilang bahwa ini harus dibuka sebuahnya. Apa yangnya? Proses pemilu yang dibilang curang-curang nggak cukup dengan mengatakan laporkan. Tapi problemnya hari ini orang-orang yang bicara itu dianggap tidak menerima. Iya, nggak lekelwo gitu loh. Nggak lekelwo. Sudahlah, kan sudah disepakati aturan mainnya, sudah ikut penetapan, ya sudah lah, kalau kalah diterima saja. Terkait quick count, mereka selalu mengatakan bahwa dua kali pemilu minimal, hasil quick count itu kira-kira nggak beda jauh sama hasil rekapitulasi. Ya, ini kan memang belum pernah ada pembuktian. Pembuktian dalam arti jangan-jangan rekapitulasi mengikuti hasil quick count. Tapi kan kita sudah berjalan lama dan bahasanya orang banyak kan butuh kepastian. Kepastian itu kalau kata dia proyek strategis nasional adalah satu putaran. dan terbukti berhasil loh. Berhasil. Jadi proyek strategis nasional itu bukan salah. Itu boleh ajak. Romodo putaran, tiga putaran, satu putaran, nggak masalah buat saya. Yang masalah yang penting satu, bagaimana sampai ke titik itu. Prosesnya tadi. Prosesnya. Jadi kita jangan juga kok tiba-tiba jadi bangsa yang tidak rasional. yang semuanya itu hanya percaya pada giringan awal. Ini, kan kayak penonton bola. Katanya kan sanggar-sanggar itu penonton bola. Tapi, walaupun kalah, kalau wasitnya oke, pulang aja lesai. Walaupun kesal dia bakar-bakar, tapi selesai. Dan, lancar. Tapi begitu dia tahu wasitnya loh, kok wasitnya Jegal Pemangin gimana sih? Ini jadi masalah. Artinya, janganlah terlalu diremehkan hal-hal yang sifatnya itu sejarah dimanapun kan sudah berbeda dengan pelajaran kita. Masa kita jadi bangsa yang ahistoris dari sejarah beradaban atau manusia. Kan nggak mungkin. Kita kan tidak bisa ucuk-ucuk datang begitu saja. Gini, memang satu hal yang memang satu hal yang bisa saya cetat. Repeat the defeat of the intellectuals. Kekalahan dari kaum intelektual. Karena memang yang sekarang ini kan ya 80% atau 70% itu masyarakat yang memang mungkin tidak too well informed. Yang masih bisa dikiri. Jadi maksudnya kenapa beberapa hal yang sifatnya gimmick. Ini kan kalau bicara mengenai pemilih muda yang ramai. Karena kan tidak hanya quick, pembicaraan di media sosial Mas Eros. Ini kan juga sudah bisa dianggap sebagai potret. Potret hasilnya akan seperti apa? Sosok yang joget-joget. Sosok yang gemoy. Ini dianggap sebagai seseorang yang udah lah gampang memilih. Ya itu bagian yang saya bilang komendelak Jawa pun jangan se-gagak-gagahan. Analisis mereka juga ternyata lemah dalam konteks ini. Harusnya mengantisipasi. Contohnya gini semua orang kaget sekarang Jawa Barat menampilkan seorang senator yang luar biasa pilih tinggi loh. Komeng. Ohoy. Gini loh ini kita bisa membaca ya kondisi objektif bangsa kita. The defeat of the intellectual society. Itu kan harus diakui dong. Jadi jangan cuma serta-merta menyalakan kenapa sih anak-anak muda kok milihnya begitu. Ya kan bisa. Yolah pun gak semua sih. Oh iya. Banyak yang kemudian lihat rekord ya. Iya. Tapi kan kita bisa lihat siapa. Mayoritas. Kita bisa lihat siapa. Jadi gini loh ya. apapun namanya. Itu kan the death of the reading society. Itu kan semuanya ada gejala-gejala. Dimana yang namanya proses itu gak perlu karena instant society semua. Jadi itu semua dampak yang seharusnya sosial di negeri ini sudah harus beri pencerahan. Bukan surveyor yang beri pencerahan terus-terusan. Itu kan merusak malahan ya. Mas. Apa aku maaf jala. Selain politisi yang kan berdayawan. Apa mas arah sini. jujur apa ini masih menjadi pertanyaan apa buat saya berhari-hari gitu ya. Menyenangkan tadi udah bilang misalnya Mas Yul sudah ngomong bahwa guru besar udah bersuara mahasiswa juga sudah turun ke jalan rohaniawan atau agamawan yang bisa membedakan surga dan neraka juga sudah bicara gitu ya. Misalnya media apalagi gitu loh. berbicara banyak hal soal ancaman demokrasi soal potensi pengangkahan segala macam pengangkahan konstitusi tapi kok faktanya orang yang diduga sebagai hasil dari pengangkahan konstitusi itu dan yang menjadi objek kritik itu malah justru dipilih oleh mayoritas publik kalau kita mengacu pada pikon gitu loh. Jadi apa sebenarnya yang ada masalah apa? Saya ini ya dipilih oleh publik sama publik dipaksa untuk memilih itu dua hal berbeda ya. Jadi kalau kita lihat laporan-laporan yang ada ini barusan aja nih barusan disini sudah ada laporan ya bahwa kita dipaksa untuk begini di satu desa tertentu bukan masih banyak ya ini kan gak bisa kita lihat sebagai fitnah belakang karena memang yang namanya pengerahan masa yang masif gitu ya yang kita juga tahu ke arah mana mereka diarahkan itu udah kelihatan kok ya. Ini dipaksa karena pangancaman atau dipaksa menerima bantuan? dua-duanya banyak-banyak banyak karena sekarang ini kan masyarakat memang dididik untuk pragmatis yang penting konkret deh hari ini mereka perlu beras kalau yang di bawah itu kan tuntutannya sebetulnya sangat sangat sederhana itu ya jadi tidak idealisme yang tinggi gitu ya yang pragmatis saja gitu ya hari ini ada nyata konkret ya kan yang nanti belum tentu gitu kan ya nah itu yang diberikan oleh mereka-mereka yang tahu seperti saya pernah bilang ya di satu tempat kayak Stalin kan cerita Stalin tuh ya itu ayam disengah aja tuh di depan pembantu-pembantu ini dia copotin tuh ayam itu ya sampai bulunya habis dilepas ya tapi Stalin bilang nih lihat nih saya kasih jagung gitu itu ayam mendekati ke dia pada sudah disakiti sudah diapakan maka Stalin bilang begitulah rakyat kita pandai-pandailah kalian memahaminya gitu kan nah artinya gini sudah digitu pun ya dia dateng bawa bantuan bantuan ini dari saya padahal dari negara gitu kan terus amplopnya nyata dilihat eh bukan uang kertas loh ya nyata tapi memang butuh butuh ada pendorong pendorong contoh tadi sebelum ada nitya mas Eros tuh bicaranya pelan sekali saya menganggap kayaknya semangat terlalu situasi tapi begitu ada nitya suaranya menggelega jadi stilipan yang tapi itu manusiawi saya adjustment oh adjustment gini loh kita tuh harus selalu muda karena apa karena kita selalu di kalangan yang selalu baru ini kaget jam jangan-jangan karena itu mas Eros karena salah satu pasangan hanya satu pasangan calon lah yang kemudian berbicara sesuai dengan bahasa yang saya setuju karena kak Masa tidak kritik tidak peduli apakah itu lahirnya dari rahim yang sah atau rahim yang haram itu kan tidak dipersoalkan tidak dipersoalkan kenapa karena cuma dia jikur nah ini yang namanya proses jadi mereka tuh ah gak apa-apa deh yang penting yang penting ini gue banget deh kan begitu padahal pengertian gue banget itu kan harus diurai tapi karena sudah bangsa-bangsa yang memang tidak diajar analytical analisis kritis iya analisis kritis gak ada nah itu kan bukan kesalahan kamu millennial dong gak boleh dong tapi kita juga mau ngecek loh tapi kan ada orang tua kamu orang tua kamu dalam pendidikan profesor ada dosen ada guru maksudnya penyanyi loh makanya mungkin jiwanya sama nih ada dayawan juga ada bapak ada ibu jadi sebetulnya kayak pemilu ini sudah jelas ada pengambaran yang satu hal yang mungkin kita harus mulai mawas diri bahwa ada hal yang perlu kita tingkatkan lagi to elevate the quality of kelasnya dinaikin tapi gini kalau melihat argumentasinya Pak Jokowi itu kan selalu mengatakan begini udahlah jangan ribet-ribet demokrasi itu jadi formalitas aja ini kejar-kejaran sama situasi global ada target saya stop aja kalau ingin pertanyaan siapa yang ngomong tadi itu ya Pak Jokowi yang bilang apa ribet-ribet kadang dia yang bikin ribet ini pancingan yang luar biasa lu iya dong iya dong bikin ribet ya lu iya dong coba kalau umpamanya dari awal diantar dengan penjingan penegarawanan stay in the middle let them go ini aturannya ini gini awas ya kalau kalian yang keluar saya selentik saya kepala negara saya kepala permintaan saya berhak untuk mengarahkan semua ini sebagaimana arat konstitusi kan sudah dia lakukan mengarahkan ya betul tapi konstitusi Jokowi kan berdasarkan S ini drama ini kan dari awal penyikapan Pak Jokowi ke publik kan Sapa iya Oh Jokersusus Oh Jokersusus Oh Jokersusus nanti ada waktunya nanti ada waktunya maksudnya waktu untuk kerusa-kerusnya enggak itu enggak enggak gini-gini saya kenapa secara lantan karena memang yang bertanggung jawab ini Pak Jokowi saya untuk mempersoalkan Gibran itu akibat aja lah siapa si Gibran itu kan tapi who is the architect dia yang responsible bahwasannya ada satu term di Indonesia saya namanya anak haram konstitusi kan ada yang melahirkan ya nah ibunya masih melahirkan papanya jadi maksud saya sebaiknya kita secara berani saya mengatakan tidak dengan kebencian tapi kewajiban saya sebagai warna negara dengan kritikan kewajiban saya sebagai warna negara mengatakan my president be wise you are Indonesian president yang dipageri oleh satu pembuka 1985 dan undang 1985 Pancasila dan semangat reformasi jangan lupakan itu Pak Jokowi ini penting karena Mas Eros diawali dengan tidak berdasarkan kebencian apa usahanya benci sama Pak Jokowi apa urusan saya orangnya juga kan dilihatnya juga lumayan juga itu kan orangnya sopan ternyata sopan santun dengan hanya gerak badan tapi gerak otaknya beda kesantunan otak dan kebijakan politiknya yang harus saya nilai bukan terus bineka tunggal ayo kita pakaian semuanya apakah ini itu kan gaya bineka tunggal yang dipahami oleh Pak Jokowi bukan yang dipahami oleh Eros Jarod terus balik lagi Eros Jarod itu siapa pesan juga bukan siapa siapa panutannya presiden presidennya memaknai bineka tunggal ayo ayo kita joget-joget pakaian-pakaian semuanya ya kayak lode-lode semua itu ya nah that is the values saya bicara soal values disini jadi kalau saya bersembangan dengan Pak Presiden bukan untuk menjatuhkan memenegahkan beda loh saya bukan memenjatuhkan Pak Jokowi menegahkan Pak Jokowi di emang tidak oh tidak secara secara apa yang saya pahami tentang harus bagaimana Indonesia ke depan kan kakaian gak boleh mas ya ada di pasal 28 corruption itu harus lebih luas lagi intellectual corruption constitutional corruption juga bisa dimasukkan jangan dispersempit nah ini kan celah-celahnya dibuka oleh dia kan menurut saya menurut saya kita juga harus menghargai lah kita juga gak bisa mengatakan apa sih Pak Jokowi itu gak bisa kerja saya gak setuju orang itu ya orang yang mana tuh orang yang menutupnya ada yang mengatakan begitu kalau itu sih jangan lah kita juga hargai juga lah dia juga pernah dia pekerja cuman mungkin orang itu selalu ada kelemahannya di injury time kalau malah gak prai orang seenaknya kayak gitu loh kasarnya di injury time itu harus masukin dengan cantik ini gak potang ke laris di mas Hoko nya gitu value nya tadi yang kemarin harus ditegakkan nah jadi maksud saya tapi bukannya cantik mas bukannya cantik Pak Jokowi taktis taktis buat pendukungnya yang pakai kacamata hitam semua pasti begini sayangnya saya gak belum pakai kacamata hitam kacamata hitam masih bisa melihat dengan terang bahwa eh there is something wrong gitu ya jadi gini loh saya orang yang tidak mudah juga ya memberikan pujian gak mudah juga memberikan makihan jadi satu apalagi tadi dipanggil diomong budayawan kita harus bisa mengerjakan cerahan kalau ini dianggap sentimen silahkan kalau Pak Jokowi mengatakan saya sentimen mas silahkan tidak masalah sentimen positif ya sentimen positif memberikan masukan yang positif pengertian sentimen juga apa ya satunya saya harus mengatakan apa yang harus saya katakan it a must it has to be done dan itu hak konstitusi warga negara saya juga gak bisa ada yang larang saya jadi umpamanya saya kemarin saya lihat mas ini sekarang semua teman-teman saya ada tuh dia juga sahabat saya Hercules sahabat saya dengan pasukannya ya gak apa-apalah ya kan ya gak apa-apa satu hari juga kalau nanti ada sejuta raya turun ya pasti ikut juga di dalamnya gitu udahlah jangan dipersoalkan emang ada kemungkinan itu mas? apa? ada kemungkinan itu sejuta rakyat akan turun itu kalau dalam politik yang seperti ini kita harus melihat kemungkinan-kemungkinan itu selalu ada seperti juga kemungkinan peristiwa yang selalu kemungkinan 14 Februari itu kan peristiwa yang tidak terduga 14 Februari hasilnya bukan Valentine bukan Valentine sedainya ya hasilnya 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 shocking aku mau aminnya Valentine oh iya shocking itu tidak terduga hasilnya tapi shocking itu kenapa? karena masing-masing mungkin berdiri pada kebenarannya ya jadi tidak ada satu institusi atau ruang dimana bisa saling sharing menyebabkan satu konvensi jadi ya seperti ini jadinya selanjutnya berdiri pada kebenarannya masing-masing yang punya power yang paling benar akhirnya tapi kan harus berjalan yang tadi disampaikan mas Eros bahwa harus ada kekuatan yang memastikan bahwa negara ini bangsa ini kembali kepada nilai-nilai bukan lagi bicara hal pragmatis menangkala bukan lagi bicara soal dapat suara berapa provinsi tapi kembalikan berapa kursi tapi mengembalikan artinya kan butuh kekuatan dalam konteks konstitusi kita ada kekuatan di parlemen sekarang PD perjuangan paling tidak suaranya sementara nomor satu PD perjuangan pernah punya sejarah ada di luar kekuasaan 10 tahun 2004 sampai dengan di luar pemerintahan pernah juga 10 tahun hampir 10 tahun bersama Jokowi kan sekarang nah situasi sekarang setelah last minute yang tadi Pak Jokowi bikin kaget kubu banting kayaknya pas juga kalau PD perjuangan ada di luar kekuasaan artinya tidak ikut pemerintah tapi ini kelompoknya Pak Jokowi dan Pak Prabowo nanti akan menegakkan value tadi salah satu tugasnya adalah itu jadi kalimat di ulang tahun PD perjuangan Satyam Eva Jayate kebenaran pasti menang itu harus dilanjutkan dengan berada di luar bersama-sama masyarakat yang di awal-awal menjelang pemilu turun ke jalan guru besar mahasiswa kalau saya lihat mungkin yang namanya sumber perubahan di civil society karena institusi politik partai-partai itu sudah ada facun-facunnya yang sudah bisa kita tengah raya artinya yang namanya jual-beli sanksional itu sudah menjadi kebedaan kebudayaan yang mengakar sehingga memang satu potensi lagi yang tidak boleh lupakan yaitu civil society dan itu bersama-sama nanti dengan perkembangan situasi kan gak bisa ujuk-ucuk aja jadi hal ini hanya cuman satu pemicu awal makanya kalau dibilang selesai ya betul pemilu selesai pemilu selesai tapi the game not over yet the game not over yet kenapa karena banyak hal-hal yang akan mengangkat atau terangkat ke permukaan oleh satu gesekan-gesekan yang dimana masing-masingnya akan menawarkan jalan keluar nah pada saat ada kebuntuan contohnya nih tadi forensic investigation yang terjadi kan ada buntu nih oke ke bawah itu buntu biasanya di kebuntuan-kebuntuan inilah akan ada kesepakatan kesepakatan satu kesepakatan masal di luar institusi yang seyogianya mengambil kebijakan ya atas nama keadilan tapi bagaimana menjamin sebentar nih artinya mas Ayras memprediksi jika misalnya apa problem-problem proses dan pas pemilu ini tidak diselesaikan secara elegan dan berkeadilan itu ada kemungkinan ada potensi ada gerakan rakyat seperti itu ya karena begini saya yakin kalau saya ngomong gini pasti mereka-mereka yang ada disana sedang merayakan berikut payah surveyor-nya itu ya itu sih orang-suara orang kalah itu itu bitter ya tidak masalah dan saya juga enggak minta apa yang saya bicarakan satu hal yang bakal terjadi atau bisa diterima kita lihat aja nanti kalau saya tetap punya keyakinan saya belajar dari pengalaman aja pengalaman yang saya ikuti mulai jamannya jatuhnya patoh hingga sekarang kan ada hal-hal yang sekarang berkembang tidak mungkin akan mudah seperti mengandalkan kekuatan dari parlemen dulu waktu melawan Pak Harto kan kita begini kita disini barisan satu titik sekarang musuh keata itu teman kita juga ada disana juga jadi kan begini jadi tidak sesimpel itu sederhana tapi yang saya ngeri justru karena tidak ada satu entitas yang pasti sehingga hal-hal yang kecil-kecil nanti begini merambat-merambat terus-terus bisa keatek akan jadi letupan-letupan dan sudah susah dikelola lagi tidak arof-lof lagi mungkin akhirnya nantinya dengan sentimen yang dikeluarkan lebih lagi kan Indonesia ini juga tidak diharapkan terlalu bersatu ada juga desain disintegrasi bangsa sebuah desain dari kelompok di luar Indonesia yang mengharapkan itu nah ini juga yang harus dipikirkan lah sama orang-orang yang sekarang ini eforia dengan angka-angka gitu ya kalau saya kan melihatnya lebih because I love Indonesia itu aja ya kalau saya ngomongin terang aja kan karena jagoannya masalah itu si ganjar saya bilang silahkan aja gitu kan tapi saya dari awal saya katakan dan saya rasa di podcast juga saya bilang lu ya maksudnya ini bukan masalah ganjar atau masalah anis atau masalah praboh we are talking about the future of Indonesia gitu kan kemenangan Indonesia buat saya jauh lebih penting ya sementara kemenangan ini saya jadikan sasaran antara aja jadi mas kondisi saat ini bukan kemenangan bagi Indonesia jaminan untuk meyakinkan bahwa ini membawa kemenangan itu masih sangat lemah karena penolakan-penolakan itu cukup dari lembaga yang menurut saya bisa saya anggap sebagai masukan yang perlu dan sangat dengar jadi bukan anak mabok-mabok begitu sih ngomong Indonesia ke depan tapi ini kan ada para guru besar orang-orang yang sudah kalau jendal itu ya kalau jadi jendal biasanya masuk sekolah dulu tuh ya sekolah menengahnya juga ya menengah-menengah kan masuk sekolah berarti masuk sekolah lagi gitu ya artinya ini mereka-mereka yang tentunya melalui salah satu pengemblengan untuk melakukan kajian analitik gitu ya sehingga kalau mereka bicara itu maaf aja bukan orang yang mabok-mabok nomor dua nomor tiga nomor satu gitu kan ya bukan itu artinya kejernihan pikirnya udah tidak diragukan teruji jadi gini loh kadang-kadang kita lupa bahwasannya tujuan pemilu apa sih jadi lupa kan seolah-olah harus tujuan pemilu itu memenangan berwok gitu gimana sih ini gitu kan betul dalam konstitasi konstitasi dari mulai itu sampai tanggal 14 tadi sampai tanggal nanti Januar Juni ya gitu tapi kan the day after itu kan yang lebih penting juga yang dipikirkan the day after nah sekarang ini bahayanya kalau banyak kita hanya melihat katakanlah tidak secara holistik kita melihat ya kadang-kadang nantinya bisa salah salah duga nantinya nanti kecewa lagi janganlah kok hentikan ya jangan kecewa lagi nanti nangis lagi ya gak perlu gitu ya jadi kan waktu saya membuat tulisan dua tahun yang lalu ya nyerang apa hentikan pada Pak Jokowi ayo ditunggu masyarakat sekarang udah nyebrang padahal saya berikan masukan secara objektif padahal nyebrang yang disana jadi ya udahlah saya minta sih suruh teman-teman ya yang terlidik gitu ayolah bukan saya katakan ayo kita tenang enggak enggak lakukan protes lakukan saja gak apa-apa kok gitu ya tapi lakukan bukan dengan merasa menang sendiri merasa benar sendiri kan ada hal nah kita minta juga Pak Jokowi dalam hal ini ayolah Pak Jokowi Pak Jokowi kan bilang katanya ayo kita sama-sama bantu untuk bisa terciptanya pemilu adjur deal ya adjur adjur dan segala macam itu rahasia dan seterusnya nah kuncinya satu itu kan kenapa jadi penting forensic investigation karena disitu kuncinya kalau sudah dilakukan masih pada cerewet ya emang supaya cerewet ini kan ya gak mau nerima kekalahan artinya mas Aras ini mengatakan bahwa akan ada problem negitimasi kalau investigasi tidak dilakukan siapa yang mau lakukannya lembaganya bentukkan KPU kan wajib jadi itu TPN TKN terus apa lagi itu Timnas Timnas ayo dong kesana ya duduk sama-sama ya kan nah kalau itu sudah dilakukan masih ribu juga ya ini sih emang gak mau ngakuin kalah gitu ya tapi buat apa if terbukti ya secara tadi istilah TSM itu ya terstruktur terstruktur sistematik masif itu betul-betul ada bagaimana nah ini kan masih tak ada tanya sekarang semua jadinya kan tapi pertanyaannya Mas Yaras yakin Jokowi mau melakukan itu itulah yang membuat saya juga tidak mau melihat Pak Jokowi itu dengan sebelah mata saya melihatnya saya melihatnya sepertempat mata kok mau jadi tambah berkurang karena besok ngomong lain lagi ngomong lain lagi kita susah jadi ini yang saya itu namanya sepertempat mata saya hanya bisa berdoa setiap hal mudah-mudahan Pak Jokowi dikembalikan ke Jokowi 2014 itu aja ya karena disitu masih ada purity-nya masih ada menurut saya masih cenduin lah ya ya jadi saya gak mau lah menyumpahin apa aja atau segala itu apakah bisnis saya apa enggak lah saya bisa mendoakan yang terbaik buat bangsa ini dengan mendoakan supaya Pak Jokowi kembali kembali jati diri tahun 2014 karena jati diri tahun 2023 ini Jokowi yang tidak saya kenal atau jangan-jangan jati dirinya sekarang ini nah itu dia justru itu yang menghayat saya bilang kan jati diri 2014 gak taunya 2010 mungkin udah begini yang saya doakan 2014 pada saat dia memimpin 2014 itu menurut saya kok masih oke ya saya rasa saya juga banyak kok bantu gitu ya jadi kalau saya mendoakan gini wajar saja karena kan saya rasakan saya gak mau lebih dari itu ya jadi saya rasa saya mengajak seluruh ini ya kita menghargilah sebagai presiden tapi satu presiden sebagaimana yang kita harapkan tapi kalau sebagai presiden yang di luar harapan kita lawan sangat simpel dan gak salah kok ngelawan tapi dengan satu dengan semangat memperbaiki hubungan semangat mau menang sendiri iya kan sekarang ada sentimen-sentimen yang sengaja dikembangkan kalau saya gini aja lah kalau Pak Jokowi saya bantu Anda ayo kita bikin peluang adil yuk kita gelar yuk kita pikir gimana ya yuk kita bikin satu ruang atau tempat dimana seluruh kontesan pada ikut buka lah itu ya forensic investigation udah itu final ya itu finalnya this is the only solution for the thumbing menurut saya untuk sementara ini itulah solusi yang terbaik tapi kalau gak mau maka filmnya Jaro yang menang ada apa dengan cinta tapi kalau terhadap Prabowo yang pasti akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan sejak 20 loh kan itu pasti Pak oh iya kan kita mesti ada dua skenario kalau Prabowo sudah pasti memimpin Mas Eros juga pernah cerita kenal dengan Pak Prabowo wah penting ini penting ini terkait lanturan itu posisinya saya tahu yang saya persoalkan saya kan pernah disini juga kalau waktu itu yang diambil adalah Eric atau RK kan saya gak mungkin karena bersanding dengan anak haram ini mungkin Prabowo ya terseret gitu ya dia manusiawi dong tiga kali kalah wajar dong kalau dia mau menang gitu dan kalau dia mau menang ya harus dapat terstunya Pak Jokowi gitu kan ya tapi kan kemudian yang yang ditaruh juga yang begitu kan akhirnya jadi masalah jadi maksud saya kalau saya melihat Prabowo dalam konteks as a human being gitu kan wajar gitu lah gila kalah tiga kali itu gak enak loh Mas Eros kalau dia punya pahit yang spiritu maju itu harus kalah mas ditolak tiga kali aja gak enak apalagi kalah jadi maksud saya maksud saya gini loh Mas ya coba lah kita coba melihat pakai pikiran jernih aja yang sebetulnya bukan 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 Prabowo kok yang bikin ini Pak Jokowi ingetin ya Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia yang membuat rakyat jadi bingung ini kan bilang oh anak saya tidak akan politik masuk politik wah tidak mungkin eh jadi bupati berarti lima tahun ke depan pun hasil ini tetap meskipun presidennya Prabowo wakil presidennya Gab Gibran yang bertunggung jawab tetap Pak Jokowi kalau ada apa-apa ini begini sekarang lebih ngeri lagi ada rumor kan yang Mwoni yang bilang ada cuma dua tahun itu kan lebih ada lebih kacau lagi semuanya jadi gini saya tidak mau mendalin Tuhan tapi Tuhan itu kadang-kadang juga ya boleh dong Tuhan semuanya sendiri orang yang paling berkuasa ya besok bisa aja kan berubah kebayang gak bila Tuhan punya kehendak kita tidak berharap ya saya udah kirim ke titik juga saya bilang jagain suamimu gitu ya kenapa kita lihat kan memang ada perubahan-perubahan fisik yang mencemaskan saya sebagai sahabat terjadi sesuatu gitu ya can you imagine we will be led by seorang wapres yang menurut saya menurut saya kok masih perlu untuk direnungkan apakah pas apa tidak itu aja sebetulnya bahwasannya waktu itu karena sentimen kita lihat saja lah gitu kan artinya begini kan kejadian ini juga mengenai saya bilang the game not over yet karena peluang untuk terjadi hal-hal itu masih sangat terbuka sehingga keresahan-keresahan itu menjadi hal yang nyata gak usah fitnah gak usah dengerin Connie lah ya kalau nanti dua tahun lagi gak gitu tapi kita lihat dari kondisi fisiknya saya dulu pernah duduk sama si Anies dan Pak Pak Prabowo kan saya ngomong disini juga telepon ya waktu itu kan dia cinta Anies Anies bilang aduh Pak Prabowo kalau bisa saya meneruskan dulu lah ini saya kan pernah ada di situ sama Sukoh lalu Prabowo bilang saya kan paling-paling saya kan kondisi fisik saya ini orang aja gak tau itu tanya tanya Anies tuh bener gak ngomong gitu artinya itu it was five years ago sekarang kan artinya kan masa secara akumulasi kan orang lebih melemah ya kalau terjadi sesuatu gimana coba udah siap belum nih tapi kecuali kalau udah siap ya silahkan nah kita berharap paling tidak suara unggul Pak Prabowo ini ya kan membuat Pak Prabowo makin sehat karena loh kan gembira itu harapan kita kan harapan karena hati yang gembira adalah obat paling mujarab setuju kan mas saya rasa gini sebagai apalagi saya sebagai sahabat kawan ya saya wajib dong mendoakan tapi kan saya tidak bisa merentakan Tuhan oh iya iya jadi itu juga kita harus agak ngeri kalau ngomong-ngomong Tuhan kita hentikan aja dulu ketemu lagi di latar terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih